Ayah Sotopo Purwonugroho, Suharsono Harsosa Putra mengaku sempat menangis ketika melihat kondisi terakhir putranya sebelum wafat di Cina. Dirinya juga menangis ketika melihat foto anaknya dalam kondisi yang lemah dan tengah mengenakan alat bantu oksigen. Dikutip dari tribunews.com, Suharsono mengungkapkan dirinya sempat melihat foto anaknya yang tengah drop. Dirinya mengaku menangis saat melihat foto kiriman tersebut. Hal tersebut Suharsono mengungkapkan saat di rumah duka Raffles Hills Depok pada minggu 7 Juli 2019. Ia mengatakan terakhir kali dirinya berbincang dengan anaknya pada Jumat 6 Juli 2019 lewat media telepon. Dalam perbincangan tersebut dirinya berpesan agar Sotopo semangat, tak putus asa dan optimis untuk sembuh. Dirinya juga mengungkapkan suara anak pertamanya tersebut masih terdengar jelas dan Sotopo juga minta doa kepada dirinya. Diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sotopo Puro Nugroho meninggal dunia pada minggu 7 Juli 2019 di Cina. Sotopo meninggal dunia saat menjalani perawatan karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sudah menjelar ke tulang dan organ vital di tubuhnya. Jenazahnya dimakamkan di TPU Sasono Layu Boyolali pada Senin 8 Juli 2019. Jumat 6 Juli 2019 Dan itu saya tersisa optimis lah. Sambuh, tercaya lah. Lima-Armengилось billionaire ya tidak ketulah Ya pak, dafak, daduannya pak, jadi akan 여러분 ya pak. Apa di kecasanya pemerintah? hari Sabtu kemarin saya diberi fotonya lihat ada alat mengganggu oksigen dan saya sampai menangis foto yang saya kalau sekarang bisa dikatakan pejabat juga ada penyakit lantar saat kesibukan itu masuk anak yang sering berkomunikasi dengan orang sering sekali ya setiap hari ayah pergi pulang dan setiap tugas di luar kemampir orang tuanya meskipun hanya ya satu jam berada tapi dia memang dia anak penurut yang tidak mempersulit kepada orang tua itu membantu kepala saudara dan memang ya ya sejak kecil itu berjia sosial mungkin ada yang disampaikan oleh Koko keinginannya yang belum terwujud mungkin bapak kalau nanti suatu sudah siap karena terdekatannya dengan ibunya memang istilah saya suruh merawat di sini jadi dari dunia lainnya saya di sini mau Koko asa kecina yaitu benar-benar dekat dan masakan ibunya itu dia cocok sambil istilahnya sambil tumpang apa makanan tersebutnya lari Saya meledak. Saya meledak. Kalau... Pak namanya... Kalau... Mungkin ada juga... Hanya... Hanya... Jadi tidak ada pesan-pesan yang... Tidak ada pesan-pesan yang... Tidak ada... Oh... Iya, memang tidak ada. Karena keyakinan saya itu sembuh. Dan Bapak juga optimis ya? Iya, saya optimis. Kalau selama ini kan Pak Pak Sekopo itu... Termasuk orang yang terja keras banget... Walaupun sakit itu termasuk kantor... Membantu media... Makin pernah sempat mengeluh... Untuk kegiatan yang padahal meskipun sakit... Memang dia itu... Semangat kerjanya luar biasa. Meskipun sakit... Semangat kerjanya. Jangan lupa subscribe ya! 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 Jangan lupa subscribe ya!